Di dunia ini, Akademika banyak menemukan hewan ciptaan Sang Maha Kuasa. Mereka memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun hampir sebagian besar manusia sangat takut dengan ular, karena stigma yang terbentuk adalah ular itu berbisa dan mematikan. Ketika Akademika bertemu dengan ular, Akademika pasti akan sulit membedakan apakah ular tersebut berbisa atau tidak. Lalu bagaimana mendeteksi ular tersebut berbisa atau tidak? Video ini akan memberikan gambaran penjelasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun sebelum membahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk orang lain. Ingat, berbagi informasi dan ilmu itu adalah bagian dari ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbagi dengan orang lain. Ular adalah salah satu hewan yang patut diwaspadai karena mereka dapat bersembunyi di rumah. Ular juga dapat ditemui di semak-semak, pohon, atau bebatuan ketika orang menjelajah alam terbuka. Mengingat ular dapat berjumpa dengan manusia di tempat-tempat tertentu, keberadaan hewan melata ini sebaiknya tidak disepelekan. Sebab, selain serangannya yang dapat menimbulkan luka serius, bisa ular juga dapat mengakibatkan kematian. Agar terhindar dari bahaya, setiap akademika wajib memahami cara bertindak yang tepat ketika bertemu ular. Salah satu caranya adalah memahami perbedaan antara ular berbisa dan tidak berbisa. Dengan memahami perbedaan di antara keduanya, akademika dapat mengidentifikasi bahaya dari ular yang akademika hadapi. Lantas, apa saja perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa? Perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa, dapat dilihat dari ciri fisik maupun pola perilaku ular ketika menghadapi ancaman. Salah satu hal yang membedakan adalah bentuk kepala. Ular berbisa, seringkali memiliki kepala berbentuk segitiga, sedangkan ular tidak berbisa, memiliki kepala yang lebih bulat. Ular yang masuk famili Viperide memiliki ciri bagian kepalanya berbentuk seperti segitiga. Bila ular berada di daun, warnanya hijau, dan jika berada di tanah, warnanya kecoklatan. Contoh ular yang masuk famili Viperide, seperti ular bandotan, ular karpet, dan ular gabon. Ular berbisa, memiliki taring yang mengeluarkan bisa. Selain bentuk kepala, perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa dapat diketahui dari pola perilakunya. Perilaku ular yang memunyai bisa, terlihat lebih santai. Namun ular berbisa, dapat menyerang ketika didekati. Hal itu dapat dilihat dari perilaku ular kobra yang terancam. Ular akan menaikkan tubuh, dan mengembangkan rusuknya. Bahkan ular dapat menyemburkan bisanya ke arah mata akademika. Sementara itu, ular yang tidak memiliki bisa, akan kabur ketika didekati. Ular yang tidak berbisa, tidak memunyai taring. Selain bentuk kepala dan perilakunya, perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa juga dapat dilihat berdasarkan warna atau coraknya. Warna ular berbisa, lebih mencolok. Salah satunya dapat dilihat dari ular cabai yang memunyai garis warna merah di tubuhnya, atau ular bungarus yang tubuhnya berwarna hitam putih. Namun khusus untuk ular kobra, yang mencolok adalah kelegaman hitamnya. Jika akademika menemukan orang yang tergigit ular berbisa, berikut adalah cara menanganinya. Ular dapat melancarkan serangan ketika mereka memangsa, atau untuk memertahankan diri dari ancaman. Meski begitu, tidak semua gigitan ular langsung berbahaya. Sebab, ada dua jenis gigitan ular yakni, gigitan berbisa dan gigitan kering atau dry bites. Bila akademika menemukan seseorang digigit ular, sebaiknya lakukan imobilisasi atau meminimalisasi gerakan pada area yang terkena gigitan ular, supaya bisa ular tidak cepat menyebar. Perlakuannya seperti patah tulang, pasangkan kayu yang diikatkan dengan perban elastis, di bagian tubuh yang terkena gigitan, akan tetapi jangan diikat terlalu kencang. Setelah dilakukan upaya tersebut, barulah dibawa ke fasilitas kesehatan. Di luar itu, akademika juga perlu memahami beberapa pengetahuan dasar mengenai ular. Dengan begitu, ketika akademika menolong orang, akademika dapat mengetahui apakah ular yang menggigit itu berbisa atau tidak, warna ular seperti apa, dan coraknya bagaimana. Berbekal pengetahuan itu, ketika korban dibawa ke rumah sakit, tenaga medis dapat mengaplikasikan obat antibisa yang tepat dari jenis ular yang telah menggigit. Kini akademika memiliki pandangan yang lebih jelas tentang perbedaan antara ular berbisa dan tidak berbisa. Akademika telah memelajari ciri fisik, pola perilaku, dan tindakan pencegahan yang harus akademika ambil ketika berhadapan dengan ular. Ingatlah, pengetahuan adalah senjata terbaik kita dalam menghadapi bahaya ini. Dengan memahami lebih dalam tentang dunia ular, akademika dapat mengurangi risiko dan lebih siap dalam menghadapi situasi yang tak terduga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!